Sementara itu Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Badan Penanganan Bencana Nasional BNPB, Wiku Adhisa Smito, bersama tokoh agama menyampaikan terkait keamanan vaksin COVID-19 dan meyakinkan masyarakat agar bersedia melakukan vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi dijalankan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom mengeluarkan izin penggunaan darurat dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa halal pada Senin 11 Januari 2021. Vaksinasi penting dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan memberikan jaminan perlindungan kesehatan. Selain itu, pemerintah mengajak semua elemen tokoh agama juga masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Jumlah perwakilan dari berbagai latar belakang profesi, termasuk tokoh agama, menjadi penerima vaksin pada tahap awal pemberian vaksinasi ini. Vaksinasi penting dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada kita semuanya serta keselamatan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir melalui saluran YouTube BNPB menyampaikan pesan yang sangat penting kepada seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mensukseskan program vaksinasi sehingga dapat menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga negara. Sampai saat ini saya merasa sehat, tidak ada efek samping apapun, dan juga merasa lebih damai menjalani hidup ini dan lebih bahagia. Untuk itu, saya berpesan kepada saudari-saudara sebangsa setanah air, Jangan takut, jangan ragu, persiapkanlah dirimu untuk menerima vaksin COVID-19. Sebelum melakukan vaksinasi, dan setelah melakukan vaksinasi, saya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga untuk selanjutnya dalam kondisi sehat walafiat bersama umat dan bangsa kita. Apa yang kita lakukan adalah merupakan ikhtiar nyata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak merasakan ada efek apapun yang saya alami. Sampai tadi pagi pun bangun dengan tubuh yang segar-bugar, dan saya merasa betul-betul nyaman untuk diri saya. Karena itu, saya merasa bahwa ini penting sekali untuk saya sampaikan kepada semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita jangan pernah takut untuk divaksin. Betapa pentingnya kita semua menjaga kesehatan, dan tentu saja apa yang telah kita lakukan selama ini adalah tetap kita jaga dengan baik. Tentu kaitan dengan vaksin, kita semua jangan takut karena vaksin ini aman. Kami menyadari bahwa ini tidak berdampak apa-apa selama ini sampai sekarang. Saya ajak kepada seluruh masyarakat, rakyat, umat se-Indonesia nanti untuk melakukan vaksinasi. Tim Liputan Bandung TV